Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Amta Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam skala urusannya Di video kali ini Kita akan membahas tentang secara pembantaian dukun santai Di Baniwangi tahun 1998 Sebelum melanjutkan videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Like, comment, share Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video yang menarik Informatif dari channel ini Pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santai di Baniwangi, Jawa Timur Menjadi sorotan pada tahun 1998 silam Sejarah kelam ini memakan korban jiwa hingga ratusan orang Dan saat ini masih belum menemui titik akhir Hasil penelitian yang berjudul HAM dan Politik Pasca Orde Baru Atau konstruksi pelanggaran HAM Pada kasus pembantaian dukun santai di Kabupaten Baniwangi tahun 1998 Yang disusun oleh Rayu Permata Cuang Teddy Erfian Tono Dan Muhammad Ali Asar menyebutkan Bahwa peristiwa sadis tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi warga Baniwangi Tak hanya itu saja Tragedi pembantaian dukun santai tersebut Juga memberikan efek buruk terhadap citra kota Baniwangi Yang mendapat persepsi miring sebagai kota santai Akibatnya Keturunan atau keluarga korban enggan memperpanjang masalah Lantaran tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santai Kejadian yang berulang Suatu pagi di desa Pondok Nongko Baniwangi September 1998 Seorang bocah yang bernama Untung Hadi menerima kabar bahwa ayahnya tewas Untung Hadi lalu bergegas pulang Dan mendapati sang ayah terkeletak dengan bersimbah darah Tak hanya nyawa yang hilang Rumah dan kebun korban juga dihancurkan Ironisnya Tidak ada satupun aparat desa yang datang saat peristiwa tragis tersebut terjadi Berita ini adalah satu dari sekian banyak aksi pembantaian terhadap orang yang diduga sebagai dukun santai di Baniwangi Peristiwa ini juga menjadi perbincangan di berbagai media nasional maupun internasional Menurut tulisan Jason Brown yang berjudul Perdukunan, paranormal dan peristiwa pembantaian teror mau di Baniwangi tahun 1998 Merupakan kejadian yang berulang Saiful Rahim dalam merah darah santai di Baniwangi tahun 1998 mengungkapkan Bahwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituding telah mempraktekan ilmu hitam Alias dukun santai pernah terjadi pada tahun 1991 dan 1996 Pada tanggal 6 Februari tahun 1998 Purnomo Siddiq selaku Bupati Baniwangi saat itu menyuruh seluruh camat di wilayahnya untuk mengumpulkan data tentang orang-orang yang pekerja sebagai paranormal Dukun pengobatan tradisional dan sejenisnya untuk memudahkan penanganan jika terjadi sesuatu Kendati mereka sudah terdata, kasus pembunuhan ternyata tetap saja terjadi Sejak Februari hingga September 1998, jumlah korban pembunuhan di dalam daftar semakin meningkat Seakan memperlihatkan adanya kebocoran rahasia data Jumlah data korban Kabar angin terkait pelaku aksi pembantaian dukun santai di Baniwangi pun berhembus liar Ada isu yang muncul bahwa aksi keji itu dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian serba hitam mirip ninja Dalam buku Geker Santai Baniwangi yang disusun oleh Abdul Manan Imam Sumaat Majah dan VFN SP Wardana menyebutkan Bahwa para ninja itu membawa benda sejenisnya ditolki untuk berkomunikasi Dan mampu bergerak dengan gesit, terlatih, dan sistematis Terungkap pula bahwa terdapat dua data berbeda mengenai korban pembantaian dukun santai di 18 kecamatan pada tahun 1998 Versi yang pertama adalah dari pemerintah Kabupaten Baniwangi Melalui data yang telah digumpulkan, versi ini menyebut bahwa terdapat 115 orang yang menjadi korban tewas Versi yang kedua dikeluarkan oleh tim pencari fakta Nahdlatul Ulama atau NU Yang mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang Pada tahun 2015, kasus pembantaian masal ini kembali diusut oleh tim Adhoch Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Kejahatan kemanusiaan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh warga-warga sipil dalam keadaan tidak perang Dalam kasus Baniwangi ini memenuhi sebagai pelanggaran HAM berat karena terdapat dua unsur yaitu unsur sistematis dan unsur meluas Ujar Ahmad Baso, komisioner Komnas HAM saat itu Temuan tim Adhoch dari Komnas HAM menyatakan bahwa keseluruhan korban tewas yang terdata mencapai 309 orang Di antaranya adalah 194 orang di Baniwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang Penelidikan tersebut akhirnya dilanjutkan ke Kejaksaan Agung pada tanggal 12 Januari tahun 2019 agar segera mendapatkan langkah selanjutnya Namun hingga kini, siapa otak atau dalang aksi pembantaian belum sepenuhnya terungkap Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah pembantaian dukun santai di Baniwangi tahun 1998 Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax